Tingkat produksi beras nasional dalam kurun 8 bulan terakhir jauh lebih rendah dibandingkan tingkat konsumsinya. Kondisi defisit beras tersebut memuncak pada Januari dan Februari 2024. Dampak perubahan iklim seperti El Nino Panjang yang memicu banjir ataupun kekeringan meningkatkan potensi gagal panen. Kondisi tersebut diperparah dengan kenaikan harga pupuk imbas perang Rusia-Ukraina. Kurangnya pasokan dan tingginya permintaan beras berdampak pada melonjaknya harga gabah yang kemudian tertransmisi pada harga beras. Hari ini memang petani kita tinggi sekali karena berubut gabah. Kalau penggiling padi berubut gabah harga di petani akan tinggi. Ada yang sampai Rp8.600 sehingga kalau harga sekarang Rp16.000-Rp17.000 ya karena harga gabah. Dan kebetulan memang 8 bulan terakhir produksi kita turun. Harga beras itu 2 kali harga gabah. Jadi kalau GKP-nya Rp8.000 maka harga berasnya Rp16.000. Jadi kenapa 2 bulan terakhir harga tinggi ya tadi? Karena produksinya tertunda. Harga beras domestik diperkirakan kembali melandai seiring panen raya yang akan mulai berlangsung Maret 2024. Dalam kerangka sampel area dari BPS disampaikan nanti bulan Maret panennya 3,5 juta ton. Kebutuhan kita 2,5 juta ton. Maret sudah agak baik. Tetapi dibandingkan tahun lalu kita itu bisa panen di atas 5 juta ton. Nanti bulan Maret kita baru 3,5 juta ton. Sehingga kalau kita harus sampaikan hari ini ya memang pemenuhan kebutuhan beras nasional harus didukung dari pengadaan dari luar negeri. Confirm. Sehingga di tahun 2023 lalu kita kurang lebih mengimport sekitar 3 juta ton. Bulok. Kemudian di awal tahun kita sudah mengimport 500 ribu ton. Good in transitnya kurang lebih 500 ribu ton lagi akan masuk lagi. Dan importasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui penugasan badan pangan kepada bulok itu sangat terukur. Sehingga harga di tingkat petani itu kita jaga tidak jatuh. Negara melalui APBN hadir mengintervensi pangan. Badan pangan nasional melalui penugasan kepada bulok melakukan importasi beras sejak jauh hari agar tersedia stok memadai untuk menjaga stabilitas harga maupun distribusi pangan. Cadangan beras pemerintah ini kemudian digunakan untuk penderasan program beras SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan ke ritel tradisional dan modern ataupun operasi pasar. Bantuan pangan yang dimulai sejak 2023 pun dilanjutkan pada 2024 untuk 22 juta keluarga miskin dan rentan. Bantuan pangan beras tidak hanya melindungi daya beli masyarakat, namun juga efektif menekan laju kenaikan harga. Sebagai pengemban tugas penanganan pangan pasca panen hingga kehilir, Badan Pangan Nasional terus mengupayakan keseimbangan harga yang baik dan wajar dari tingkat petani sampai dengan konsumen, salah satunya dengan menyelenggarakan cadangan pangan pemerintah atau CPP. Bersinergi dengan Kementerian Keuangan, BUMN bidang pangan diberikan program pembiayaan untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah.